PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Calon gubernur wakil gubernur Jakarta yang diusung peri perjuangan Pramono Anu Rano Karno Menyalip posisi Ridwan Kamil Suswono Dalam survei lembaga survei Indonesia yang dirilis pada Rabu 23 Oktober 2024 Dari waktu ke waktu, elektabilitas Pramono Rano terus naik Sementara kondisi sebaliknya terjadi di kubur Ridwan Kamil Suswono Pada survei LSI periode 6-12 September 2024 Pasangan RK Suswono unggul dengan perolehan 51,8% Sedangkan Pram Rano mendapatkan 28,4% Namun, sebulan kemudian posisinya terbalik Berdasarkan temuan lembaga survei Indonesia yang melakukan survei pada 10-17 Oktober 2024 Pram Rano unggul dengan raihan 41,6% Sedangkan RK Suswono turun menjadi 37,4% Direktur eksekutif lembaga survei Indonesia, Jayadi Hanan menyebutkan Dalam kurun waktu satu bulan, dari September ke Oktober Elektabilitas RK Suswono mengalami penurunan hingga 14% Sedangkan pasangan Pram Rano malah naik 13% Kendalti begitu, Jayadi menilai Pilgub Jakarta masih memungkinkan terjadi satu atau dua putaran lantaran beberapa sebab Hal satunya adalah masih tingginya jumlah pemilih mengambang yang belum menentukan akan memilih siapa Jayadi mengatakan, kedua kubur baik RK Suswono maupun Pram Rano Masih memungkinkan mengalami kenaikan atau penurunan Kita belum melihat pemilih yang masih pertama 40% lebih yang baru akan memutuskan menjelang hari H Yang kedua di antara yang sudah memilih sekarang itu ada sekitar 30% yang masih besar kemungkinan berubah Nah kita tidak tahu persis kemana arah perubahan itu Maka pada saat ini menurut saya meskipun Pram Rano cenderung naik Kita harus lihat lagi sebulan ke depan Apakah dia akan tetap naik dengan kecepatan yang sama Karena kan pasti ada respon dari lawannya Lawannya pasti akan berusaha Kalau misalnya kecepatan naiknya Pram Rano ini bisa diantisipasi Dan dihentikan oleh pasangan RK Suswono Maka itu berarti dua-duanya akan cenderung lebih stagnan kan Kalau stagnan berarti dua-duanya tidak ada yang mencapai 50% lebih Sehingga itu berarti akan diputuskan pemilunya berdasarkan dua putaran pemilu Jayadi memaparkan ada tiga faktor yang membuat elektabilitas RK Suswono anculok Sementara nasib Pram Rano sebaliknya Pertama, pendukung Anies Baswedan banyak yang beralih ke Pram Mono Rano Berdasarkan hasil survei LSI yang melibatkan 1.200 responden Sebanyak 42,1% Pemilih Anies Muhayyimin dalam Pilpres 2024 memilih Pram Mono Rano Sedangkan yang mendukung RK Suswono sebesar 31,7% Para pendukung Anies Baswedan yang dikenal dengan sebutan anak abah Lebih condong ke Pram Mono Rano lantaran akan melanjutkan program-program Anies Baswedan Selama menjadi Gubernur Jakarta Sedangkan jargon Jakarta baru Jakarta maju Yang diusung RK Suswono ditafsirkan membangun narasi melawan kebijakan-kebijakan Anies Baswedan Saat berkuasa di ibu kota Jadi faktor Anies adalah faktor yang penting Meskipun tampaknya tidak akan melakukan dukungan secara perbal Nah karena itu saya kira RK Suswono bisa rebound Antara lain dibantu oleh keberpihakan Anies Langsung atau tidak langsung Faktor kedua yang menyebabkan elektabilitas Pram Mono Rano naik Adalah mereka dinilai unggul dalam debat perdana Selain tampil paling apik Program-program kerja yang ditawarkan Pram Mono Rano dinilai lebih bagus Dan disampaikan dengan baik Ada pun faktor ketiga adalah Popularitas calon wakil gubernur Di satu sisi Rano Karno memberikan dampak besar bagi Pram Mono Anung Sementara Suswono tidak mampu mengembangi popularitas seduan kamil Dalam simulasi tiga nama calon wakil gubernur Rano Karno unggul dengan perolehan 76,1% Sementara Suswono 14,8% Bahkan berdasarkan hasil survei LSI Tingkat keterkenalan dan kesukaan Rano Karno mengalahkan Ridwan Kamil dengan selisih antara 1,5% hingga 13,8% Terima kasih telah menonton!